Hai Kopi Wars, kembali lagi di Kopi Santai, kamu happy sambil nyantai bersama dengan saya JC Silana Wongso di Harjo di sini. Gimana nih kabar Kopi Wars yang ada di rumah nih? Hari ini mau ngapain aja nih? Ayo! Yang pastinya jangan lupa ya, Kopi Wars yang ada di rumah yang lagi galau ya. Kalian harus tetap semangat. Gimana-gimana? Tadi kan udah lihat ya, ada penampilan ya dari seorang penyanyi cantik yang suaranya, Aduh, pokoknya bikin merinding deh. Nah apalagi kalau Kopi Wars yang ada di rumah nih, datang ke studio nih ya, Lihat kayak JC langsung live ya. Wah, nih bulu kudu kayak JC ini sampai berdiri loh, saking suaranya tuh indah dan menggelegar banget dan keren banget. Nah oleh karena itu, langsung aja ya JC memperkenalkan. Ini dia, ada Putri Villanova. Halo, wah. Anyway, sebelum lanjut, nomor kakinya berapa sih? Jadi tadi dia dipuji-puji, jadi terasa semang gitu kan ya. Ya Allah. Dia langsung nanya nomor kaki gitu loh. Aku mau di perisa, tuh. Waduh, 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 asik, kasih, kasih, kasih. Tidak, guys. Nah gimana Kopi Wars ya? Jadi memang, aduh suaranya itu memang udah gak perlu diragukan lagi ya. Malah ya kalau menurut jujur ya, menurut terdapat JC ya, malah lebih keren kalau lihat orangnya langsung. Wah, iya. Dengerin langsung live tuh suaranya lebih, wah, cetar banget lah. Lebih kelihatan cabinya ya gitu ya? Enggak sih. Gak penting ya, sebenarnya cabi-cabi tuh gak penting ya. Yang penting denger suaranya aja, aduh, kayaknya rasanya udah, aduh, aduh, kangen terus deh pokoknya sama Putri Villanova inilah pokoknya. Puji Tuhan, Alhamdulillah kalau dikangen di banyak koyangan ya. Tuh, nah oleh karena itu pasti Kopi Wars yang ada di rumah penasaran nih, pengen tahu ya. Kira-kira nih kesibukannya Kak Villanova nih selama pandemi ini, ngapain aja sih? Kalau dibilang kabar baik, puji Tuhan selalu baik. Kalau dibilang kegiatan sebenarnya yang pasti kalau ngomrolin dari bulan Maret ya, Kayak kita di Jakarta PSBB kan, since Maret sampai dengan saat ini. Betul. Selama kurang lebih, 6 bulan apa 7 bulan ya? 7 bulanan ya kayaknya. 7 bulan itu aku memang bener-bener di 1 bulan, 2 bulan pertama itu aku stay di rumah. Bener-bener gak kemana-mana, tapi yang kayak namanya pekerjaan, kebetulan aku juga ngantor kan. Aku tetep pekerjaan-pekerjaan kantor, lewat email, atau Zoom meeting, dan aku ditambah live streaming. Jadi karena bener-bener aku tipe ke luarannya gak bisa, gak kemana-mana, maksudnya gak bisa diem. Jadi aku bener-bener milih aktivitas yang menghasilkan dan juga produknya. Betul, jadi harus tetep kerja gitu ya? Yes, absolutely, harus kudu. Kayaknya bisa pusing kayaknya gitu ya kalau gak kerja gitu ya. Nah ngomong-ngomong nih, kan sempet nih ya, ngantornya di mana sih sebenarnya? Hei, jadi aku ini salah seorang staff ahli di DPRD DKI Jakarta itu sih. Wow. Kerjaan selain menjadi pengamen, penyanyi, penyanyi kan? Penyanyi, penyanyi. Gak suara kan? Iya, 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 iya. Berarti ketawa nih ya kalau seorang Kak Putri Binanova ini otaknya juga encer pasti ya. Waduh, waduh, pasti pinter. Kalau gak pinter mah gak bisa masuk DPRD. Tadi dipuji-puji terus nih nomor kaki-nya berapa? Produsernya juga nomor kaki-nya berapa? Waduh, waduh, waduh. Nah keren banget ya, jadi ternyata nih seorang Kak Putri Binanova ini gak cuma seorang penyanyi tapi seorang politikus juga ya Mas Uke ya. Bisa dibilang begitu. Staff ahli juga. Nah ngomong-ngomong nih, balik lagi tadi kan Kak Binanova sempet menyanyikan lagu Pupus. Nah sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa sih? Mungkin bisa dimulai dari penciptanya siapa nih? Kalau misalkan semua orang pasti udah tau ya, ini lagunya Dewa. Jadi di 2016 kemarin tuh aku join di Dewi Dewi Maha Dewi. Oh oke. Kepada pencinta manajemen sama Ahmad Dhani. Jadi memang kita terbiasa buat nyanyi-nyanyi lagu-lagunya Dewa, Recycle lagi. Iya, iya. Lagi ada lagu baru tapi tetap lagu Recycle. Sebenarnya lagu ini apa ya, dimana orang bercerita tentang dia mencintai, hanya bisa mencintai tanpa terbalaskannya. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Kamunya viewers-com viewers juga ya, ada ya. Gak lah, galau pasti. Apalagi, Mabagi pas tau, aduh ini ternyata satu manajemen sama Mas Ahmad Dhani. Dulu. Wow, oke. Terus sekarang kemarin 2019 gabung sama Man's Entertainment. Oh, gabung sama Man's. Barulah jadi karir solo lagi, kalau kemarin kan duo. Oh, duo. Terus balik lagi ke solo. Balik lagi ke solo lagi. Nah, ngomong-ngomongin lagu Pupus ini nih ya, prosesnya tuh berapa lama sih? Mungkin dari latihannya, mastering, sampai bikin video clip-nya juga ya? Kalau gitu tanya sama Mas Dhani berarti. Oh? Pak Dhani, jadi sebenarnya ini lagu Dewa yang kita nyanyi aja gitu. Oh, nyanyi aja? Kalau kita gak bikin project-nya untuk di-recording ulang. Oh, oke. Tapi cuman nyanyi aja. Nyanyi aja, dibawain aja. Buat live perform. Oke, kalau misalkan baru project terbarunya ini yang dibikin bener-bener satu grande project. Nah, ini nanti lagu yang single aku yang terbaru. Oke, nanti. Yang bulan Februari kemarin baru rilis. Oke, oke. Nah, ngomong-ngomong kan tadi kan judulnya Pupus nih. Apa mungkin ada kisah-kisah di situ dulu sempat ada percintaan yang pupus? Itu ngomongin percintaan, aku masih muda gak boleh pacaran gak ya? Iya, 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 iya. Sekarang anak SD-nya di pacaran. Ayo mana copywarsnya di rumah, coba. Yang masih SD jangan pacaran dulu. Sekolah dulu yang pintar ya. Sekolah. Sekolah, sekolah online sekarang ya kan? Iya. Aku apa ya kalau diceritain ngomongin kisah Cinta sendiri itu sering ada tergelitik hatinya gitu ya? Gak sih, gak pernah sih. Gak pernah ya. Tapi kalau misalkan mengagumi seseorang sampai kayak gila, cakep banget ya, keren banget. Lu adalah. Tapi kan sekedar mengagumi ya, tidak. Gak apa-apa. Gak apa ya namanya. Stalker, stalker gitu kan. Cintai, apalah itu. Itu apa sih? Cinta itu apa? Cinta itu buta. Oh, cinta itu ini. Oh, oke, 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 oke. Oke, nah sekarang JC sudah menyiapkan ya. Ada foto dari Kak Bila Nova. Coba kita lihat yuk. Ada foto dari mana nih? Aduh. Ini foto kapan sini? Ya ampun, ini cetar banget loh ini loh. Chance banget loh. Ya ampun, jadi selain menjadi seorang penyanyi, saya mendambakan ingin menjadi seorang makeup artis sebenarnya. Oh, ini makeup sendiri? Saya tuh demen eksperimen, jadi kalau di rumah tuh banyak banget makeup di kamar. Gak pernah dipake, demen belinya. Jadi sekalinya pengen live Instagram atau pengen live di aplikasi lain gitu, kayak ngeliat aku pengen makeup. Ah, yaudah. Kadang-kadang hairdo sendiri walaupun belakangnya basah kan, yang penting dapak dari depan tuh cakep gitu. Betul, 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 betul. Dan begitulah tadi hasil makeup aku. Oh, jadi... Ini sudah mau di makeup-in, kamu mau di makeup-in. Boleh, boleh nanti kamu makeup-in aku ya. Kadang-kadang aku juga suka lelah kalau misalnya program tiap hari gitu ya, pengen gitu di makeup-in sama orang gitu. Boleh sekali sekali ya. Bener, bener, bener. Nah, terus udah gitu, itu selama pandemi ini ya? Selama pandemi ini? Yes. Makeup-makeup itu? Oh, oke. Jadi, karena kalau biasanya off-air ada makeup artist-nya kan, paling aku cuma bawa makeup sendiri. Tapi kalau misalnya lagi di rumah, since pandemi ini, 7 bulan ini bener-bener kayak ngulik sendiri sih. Lebih kayak bikin apa-apa ya. Nambah skill ya, nambah skill juga ya. Dan kebetulan aku juga business bulu mata kan. Ini bulu mata yang aku pakai ini bulu mata aku sendiri. Wow. Keren banget. Bi-lash. 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 Oh, oke. Wah, keren banget ya. Jadi, karena aku usaha juga di bidang cosplay. Oke. Jadi, kalian aja fotonya. Walaupun tidak menjadi seorang professional makeup. Sebetal copy aja. Oke. Wah, gimana copywarshan ini rumah? Keren banget ya. Bayangin udah ngantor, punya bisnis juga, penyanyi juga. Aduh, aduh. Perfect dah. Perfect tuh. Perfect lah udah pokoknya. Keren banget ya. Keren banget deh. Nah, terus ada foto satu lagi nih yang jesis ini. Yes. Coba kira-kira ada foto apa sih nih? Nah, ini aku penasaran. Aduh. Ya. Aku mulai pulang nggak? Kenapa? Kenapa nih? Aku mau pulang aja nih. Kenapa? Ini dari 2000 berapa? Oh gitu. Ini 2016 kalau nggak salah sih ya? 2016. Oh, ini yang masih ini ya? Waktu yang konser-konser itu ya? Yes. Jadi, ini tuh perform pertama kali kalau nggak salah. Waktu langsung dari karantina Dewi dengan Dewi waktu lalu, 2016. Ini job pertama kalau nggak salah ini di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, aku masih inget loh. Oh my God. Aku mau pulang sama produser, aku malu. Kenapa? Kenapa? Aku udah sampe banget ini. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kurus mah, mau kurus mah gampang. Nanti setahun juga bisa kurus. Gitu ya? Iya. Coba aja di rutin ini kurus juga ntar. Kita coba ya. Kita belajar sama si kakak ya. Enggak, tapi beneran kami harus ya. Sebenernya kalau mau kurus tinggal di... Ini jaga-jaga. Niatin aja. Ngerduain. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Kalau sekarang mah, Kak Bilanova mah udah ngantor. Udah bisnis nggak ada. Suara bagus, udah dah. Tutup mata deh pokoknya. Mau gemuk, mau gemuk. Iya, tinggal jodohnya aja. Cari jodoh yang bisa menerima apa adanya. Dan sayang sama Kak Bilanova. Mudah-mudahan bisa dapet yang seperti itu ya kak ya. Iya. Amin. Kita doakan saja ya. Nah, ternyata sudah ada pesan nih yang masuk ke Kopi Santai. Nah, kira-kira ada pesan dari mana dan siapa ya? Yuk kita lihat. Dari, oke. Dari at Aj Komarudin. Hai Kak Jess. Aku mau minta lagu Deni Cagnan. Das Gerih ya. Salam buat Kak Bilanova dan kru Kopi Santai. Terima kasih Aj Komarudin. Salam Beli, Komarudin. Udah sampai langsung tuh ke Kak Bilanova. Dari kemana tuh jujur aja ya. Banyak banget yang request tuh kayak. Eh mau dong Kak Bilanova datengin. Eh serius? Bener-bener banyak banget request. Jadi kayak. Dateng dong. Kak Bilanova tuh orangnya tuh supul banget. Asik banget loh katanya. Jadi biar Kopi Santai tambah asik. Harus datengin Kak Bilanova. Kayak gini ya. Kalau Kopi Santai harus ngopi dulu. Harus. Harus ngopi. Silahkan silahkan. Ngopi dulu guys. Ini kopi tadi Jessi baru bikin. Karena kebetulan Jessi ini kerja di sini kan. Oh iya. Barista di sini. Ini kopi bikin aja sih. Betul. Enak banget kopiwars. Jadi buat kopiwars-kopiwars yang ada di rumah nih. Yang pengen order bisa langsung ke sini. Eh jangan jangan jangan. Ntar lame banget ntar di sini ya. Karena kan sekarang lagi PSBB transisi. Ya jadi mesti jaga jarak juga. Betul. Jaga jarak juga. Nah lalu ada pesan satu lagi nih. Masuk Kopi Santai. Yuk kita lihat yuk. Ada dari at Gesman underscore Lawolo. Siang Kak Jess. Mbak Bilanova suaranya keren banget. Adem dengernya. Wah sukses selalu Kak Bilanova. Terima kasih. Wah 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 wah. Mbak Gesman. Gesman. Iya Mbak Gesman Lawolo. Nggak pakai kacamata jadi nggak kelihatan. Iya iya nggak apa-apa nggak apa. Dimaklumin nggak apa-apa pokoknya. Kalau orang luar biasa nggak apa-apa. Bebas. Bebas pokoknya. Ini beneran nih selain sepatu apalagi tas tas tas. Agak nggak. Tapi padahal jujur Kopi Wars ya. Kan Kopi Wars sendiri nih udah lihat sendiri ya. Emang penampilan tuh keren banget kan. Nah gimana-gimana Kopi Wars yang ada di rumah nih ya. Yang pengen request lagu. Kirim salam juga ya. Bisa langsung mention aja ke Instagram kita. At KopiSantai.TV. Dan juga ke Youtube kita nih. Yang berada di bawah ini. Sini. Nah tambahan lagi nih. Tambahan lagi. Jadi Jeng Latte. Pemilik dari cafe ini sudah menyiapkan ada voucher. Next parabola 50 ribu rupiah. Yang akan kita berikan untuk para Kopi Wars yang ada di rumah. Caranya gampang banget ya. Kalian tinggal jawab aja apa judul lagu single terbaru dari Kak Bila Nova. Nanti akan telepon nih nomor WhatsApp di bawah ini. Oke 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 oke. Nah. Kopi Wars yang ada di rumah. Tetaplah nonton di Kopi Santai. Karena setelah ini. Kita akan mendengarkan nih ya. Apa judul lagu single terbaru dari Kak Bila Nova. Nah gimana keseruannya dan bagaimana prosesnya. Sampai video klipnya. Hanya tetap di Kopi Santai. Koko Hempi sambil nyantai.